Nomor 1232, Garis Miring 10, Garis Miring 2022, SPKT Satreskrim, Oresta dan Pasar, tanggal 31 Oktober 2022. Di sini terkait fungsi adanya dugaan tindak pidana, terganggunya fungsi jalan untuk kepentingan dan mempelajarkan akses keluar masuk. Di mana laporan ini dilayankan oleh seseorang diduga bernama, siapa? Aryawan Gede? Gusti Made Aryawan SA. Itu nih, terkait itu sehingga kita hadir dan mencoba kita membuka sesungguhnya peristiwa penutupan itu. Itu bukan penutupan sepihak, tetapi penutupan yang memang wajib dipertahankan oleh seorang warga negara terkait hukum private. Di mana dalam hal ini, dia sebagai warga negara itu bebas menentukan kehendaknya secara merdeka, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi dari pihak kemanapun. Yaitu apa? Terkait sepetak lahan seluas 54 meter persegi yang tertulis diatasnya SHM bernama Komang Aryudianti dan ketiga anak-anaknya. Nah, dalam hal ini, itu terjadi peristiwa pensertifikatnya tahun 2020 sekitar. Itu dibuat karena kenapa almarhum yang suami dia itu telah meninggal dunia. Nah, tahun 2017 atau 2014? 2017 tepatnya. Tetapi, itu tidak seketika. Artinya, peristiwa kalaupun ada yang diduga pernyataan ataupun surat-surat terdahulu kepada orang yang telah melaporkan ke foresta tersebut, yang diduga bernama Gusti Mada Aryawan, diduga ya, saya juga nggak kenal, ini diduga, di Gusti Mada Aryawan, itu terkait masalah calang akses. Ya, menurut dokumen-dokumen yang ada, dan ini nanti akan jadi debatable, itu masing-masing tumpang pilih. Ya, nah artinya, kalau kita bicara tentang osalitas, siapa yang mendalilkan kan dia harus membuktikan. Ya, terkait ini, ini adalah perjanjian surat ataupun pernyataan dan seterusnya, itu dengan pihak almarhum. Nah, per hari ini, itu semua hak daripada penggunaan lahan tersebut atas nama ibu dan anak-anaknya. Jelaskan, tidak ada peristiwa hukum yang namanya mundur. Dan tidak ada yang namanya pernyataan berlaku selama-lamanya. Nah, ini juga lucu, nanti saya di sini akan lihat. Dan kalau dibilang selama-lamanya, itu ada satu peristiwa dulu, kebetulan ada aji ya, ini dulu benar-benar ada suatu permufakatan. Kebetulan dia ditunjuk oleh warga perumahan tersebut, perumahan Sembadang, itu ditunjuk sebagai ketua ya, daripada pangyuban atau kelompok warga di daerah atas sana. Karena lahan itu dari depan sana, dulu dia yang urus. Dan anaknya yang urus. Nah, sehingga dipercayalah sama warga sebagai pangyuban tersebut. Pada saat itu, dulu ada semacam diduga peristiwa untuk kompensasi. Ternyata kompensasi yang darinya nilai 4 miliar, dengan diasumsikan pada saat itu total 100 juta. Nah, kan itu diduga ya. Nah, pada saat selesai adanya pertemuan di Warung Minah, yang anehnya, orang-orang yang dulu menghubungi beliau untuk bertemu di Warung Minah itu ada dua. Diduga seorang pengacara berinisial Y, dengan orang yang bersangkutan diduga bernama Gusti Mandek Aryawan untuk saja bertemu. Tetapi, salah satunya pergi duluan, dengan yang tinggal pengacara, yang diduga loh. Pengacara, ya. Itu berinisial Y, memberikan uang 100 juta kepada yang terima rekannya. Al-Mahlu sudah meninggal. Enggak, enggak meninggal. Enggak. Masih ada rekannya dia, yang menerima, dan ada aplikasi total hampir 4,5 miliar. Ya, di situ ada BG ya. BG 2. Nah, tetapi pas kita baca ini semua, kalau memang didasarkan itu tunduhan pungli, berarti pemberi dan penerima harusnya diproses. Tapi ini lucunya, hanya beliau dua yang diproses. Sementara asal usul uang, itu kan konspirasi antara yang diduga bernama Gusti Mandek Aryawan SK ini, plus inisial Y, yang berlaku diduga seorang pengacara. Itu kan asal usul uang. Itu tidak diproses. Dan tidak di BAP, tidak ditindaklanjuti. Kan begitu. Nah, setelah berselang berapa lama, dia enggak ditahan hanya dua satu hari, tapi proses sudah ditetapkan bersangka dan diputus hukum satu bulan penjara. Tapi wajib lapor. Tapi dia di luar. Kan lucu. Tapi administrasi tetap dia ditahan. Tapi wajib lapor mereka. Nah, lantas, sampai detik ini uang yang dijanjikan, yang kompensasi, berarti kan haknya diri. Ini belum diserahkan. Kami akan nanti menuntut itu kepada orang-orang ini. Uang itu wajib kami minta. Karena sudah jadi bagian haknya dia. Dan dia sudah menjalankan putusan itu. Yang disangkakan itu, pungli-pungli itu. Nah, ini kami juga nanti minta aparat-aparat yang ada menangani kasus ini, tolong dibuka kasus ini. Agar equal. Artinya penerima dengan yang memberikan, harus sama-sama diproses. Dan kalau memang kubli, kita minta. Uang itu harus masuk ke negara. Nah, itu kaitannya. Lantas berlanjut, ada pembangunan, lantas ada pengembangan. Nah, pengembangannya itu, ternyata, tanpa izin dari beliau, akhirnya ditutuplah jalan tersebut. Nah, hari ini, kita sudah lihat, ada klien kami sudah diperiksa sama pihak penyidik, Koresh. Tapi jelas, sekali lagi, SHM yang dimiliki adalah atas nama beliau. Bukan atas nama orang lain atau nama Ar-Mahru. Otomatis, di dalam persyaratan perjanjian, gugurnya satu perjanjian, gugurnya satu pernyataan, gugurnya satu peristiwa tidak. Di hukum, salah satunya adalah matinya orang yang membuat pernyataan tersebut. Nah, tidak boleh lagi dipakai. Artinya, mohon maaf, pernyataan bangke dibawa kemana-mana dan dianggap sebagai dokumen valid. Nah, ini juga kami pertanjakan nanti kepada pihak-pihak yang memang menyatakan dirinya aparatur negara. Dokumen itu sahnya di mana? Nah, orang yang membuat pernyataan sudah mati. Korsalitasnya apa? Dengan klien kami, ibu ini dengan anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu tolong di luar sana jangan memprovokasi, jangan lagi coba-coba menggiring-giring opini, jangan lagi melakukan intimidasi terhadap klien kami. Ya, karena apa? Kami tidak akan berhenti. Kami akan proses ini semua. Termasuk juga dan tidak tutup kemungkinan. Apakah bangunan-bangunan yang sudah berdiri itu sesuai aturan hukum yang berlaku di kota dan pasar atau tidak? Terutama apa? Kalau memang tidak ada izinnya, yaitu izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin yang namanya fasos dan fasul, itu jelas ada kerugian negara. UKL dan UKL itu ada jelas kerugian negara. Di mana wajib dari bangunan-bangunan yang ada di sana, dari pengembang, untuk membayar pajak. Betul nggak? Masuk di spenda. Nah, kami minta ini juga. Pian-pian konsul terkait harus transparan, harus datang ke lokasi ini. Ditanyakan itu semua kepada warga. INB-nya, izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, belum lagi masuk listrik, masuk air. Nah, apakah ada itu termasuk jadi izin penggunaan lahan bawah tanah, yaitu penggunaan air. Nah, ini perlu. Karena apa? Menyangkut aset negara. Menyangkut domen wilayah negara. Termasuk mereka pengembangkan itu, apakah sudah ada rekomendasi dari pemerintah kota dan pasar. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, selanjutnya silakan sama klien kita.